Kapten tim sepak bola Sumatera Utara, Alif Eka Rizki menjadi korban pemukulan. Hal tersebut terjadi pada Rabu, 11 September 2024, malam. Tepatnya yakni ketika Alif Eka Rizki berada di Hotel Medan, Banda Aceh. Gusti Lubi selaku asisten menayer sepak bola Putra Sumut mengabarkan bahwa Alif Eka diserang oleh kontingen Papua Barat. Kontingen Papua Barat diduga melakukan penyerangan karena tidak puas dengan hasil imbang antara Sumut versus Sultan di Pond 21 Aceh Sumut. Sesampai di hotel setelah pertandingan, kontingen Papua Barat sebagian sudah berkumpul di lorong lantai 3 dan sebagian di lobi. Tambahnya, lebih lanjut, Gusti Lubis menjelaskan bahwa Alif Eka sejatinya sudah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Hanya, hal tersebut belum bisa menghindarkan Alif Eka dari bogem mentah yang mengarah ke kepalanya. Alif kemudian langsung dibawa ke Kesedam Iskandar Muda untuk menjalani perawatan. Alif dikabarkan mengalami memar dan harus menjalani dua jahitan di bagian hidung. Sementara itu, Arya Sinulingga selaku PLT Ketua Asprof PSSI Sumut menyayangkan apa yang terjadi. Pria yang juga menjabat sebagai anggota eksko PSSI itu berharap pelaku bisa ditindak hukum. Arya mengatakan akan melaporkan hal ini ke PB PON dan kepolisian. Dia berharap agar tidak terjadi lagi hal seperti ini di sepak bola. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!